Sudahkah diri kita menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah SWT? Membicarakan mengenai syukur, sahabat sekalian, saya ingin sekali bercerita tentang kisah Nabi Ayub AS secara singkat. Bagaimana ketika beliau diuji oleh Allah dengan ujian yang bertubi-tubi, namun senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Nabi Ayub AS diceritakan sebagai laki-laki yang kaya raya, yang tampan, yang kuat. Beliau memiliki banyak sekali harta, mulai dari ternak hingga hasil pertaniannya. Beliau juga memiliki banyak anak. Puluhan tahun beliau merasakan kebahagiaan. Lalu tiba-tiba Allah mengujinya dengan mengambil semuanya. Tubuhnya yang sehat, tiba-tiba saja digerogoti penyakit kulit yang sangat parah. Hingga dikatakan hanya lidah dan hatinya saja yang tidak terkena penyakit tersebut. Hingga dengan lidahnya beliau berpikir kepada Allah. Dengan hatinya beliau senantiasa merasa dekat kepada Allah SWT. Akibat penyakit itu, teman-teman sekalian, Nabi Ayub AS dikucilkan oleh tetangganya. Ia diusir dari kampung halamannya. Semua orang meninggalkan dirinya karena takut pada penyakitnya. Ujian tidak berhenti sampai di situ. Karena anak-anaknya pun semuanya tertimpa musibah sehingga semuanya mati tidak bersisa. Begitu pula hewan pernak dan pertanian, semua hartanya habis. Bayangkan, anak yang meninggal, tubuh yang sakit, semua harta habis. Orang-orang meninggalkan dirinya dalam keadaan ujian sangat berat seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub AS. Teman-teman lihat dalam surah Al-Ambiyah 83. Bagaimana beliau senantiasa khusnuzon berperasangka baik kepada Allah. Dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Apa kata Nabi Ayub? Nabi Ayub mengatakan, Anni masani ya buru wa anta urhamu rahimin. Beliau mengatakan, Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang dari semua penyayang. Apa makna kata-kata ini teman-teman sekalian? Sebagai seorang hamba Allah yang lemah. Beliau mengadu, saya sakit ya Allah. Selayaknya kita mengadu, ya Allah saya capek, ya Allah saya takut, ya Allah saya lemah, ya Allah. Tapi kemudian lihat kalimat berikutnya. Sesungguhnya engkau adalah yang maha penyayang dari semua penyayang. Maka kita bisa lihat bahwa Nabi Ayub AS mengartikan ujian Allah. Sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada dirinya. Allah ambil semua anak-anaknya sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada dirinya. Allah ambil semua hartanya, Allah ambil kesehatannya. Orang-orang yang menjauh pergi darinya. Nabi Ayub nilai itu sebagai sebuah kasih sayang dari Allah SWT kepada dirinya. Cerita ini berlanjut sahabat sekalian. Ketika kondisi yang semakin parah, istri Nabi Ayub mengatakan kepada Nabi Ayub AS agar berdoa kepada Allah supaya disembuhkan penyakit tersebut. Dan lihat apa perkataan Nabi Ayub AS yang menggetarkan hati istrinya. Beliau mengatakan, Istriku, berapa lama kita bahagia dan berapa lama aku sakit. Rasanya aku malu meminta kepada Allah untuk disembuhkan padahal kenikmatanku lebih banyak daripada sakitku. Sahabat semua lihat, Nabi Ayub AS dalam keadaan luar biasa ujian yang berat, masih mengatakan bahwa ternyata nikmat Allah berpuluh-puluh tahun yang Allah berikan selama ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan ujian kesedihan yang Allah berikan. Dari kisah Nabi Ayub AS, kita bisa mendapatkan contoh yang luar biasa tentang definisi bersyukur. Dalam kondisi seberat apapun, beliau tetap melihat dan mengingat ni'mat kebaikan yang Allah berikan kepadanya selama ini. Sehingga ujian yang Allah berikan kepadanya diterimanya dengan reto, dengan hati yang tidak merasa sakit sama sekali. Maka begitulah seharusnya akhlak yang ada pada diri kita sahabat sekalian. Saya teringat bahwa Umar wa'dalihu anfu, beliau pernah dengar ada seseorang yang memanjatkan doa dengan mengatakan, Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang sedikit. Umar wa'dalihu anfu pun pada akhirnya bingung, doa apa ini? Lalu orang itu menjawab, Aku pernah mendengar firman Allah yang artinya, sedikit di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur. Aku pun berdoa kepada Allah agar aku termasuk orang yang sedikit itu, Orang yang senantiasa bersyukur itu. Memang begitulah teman-teman sekalian realiti kehidupan kita. Kita selama ini berkonsentrasi dengan ujian-ujian kesedihan dalam kehidupan kita. Kita berkonsentrasi dengan penderitaan, dengan kesedihan kita. Kita lupa bahwa sebenarnya ni'mat Allah jauh lebih banyak daripada kesedihan yang Allah berikan kepada kita. Andaikan sahabat sekalian, Kita semua makhluk Allah ini bersatu untuk membuat daftar ni'mat yang sudah Allah berikan kepada kita semua, Pasti kita mendapatkan kesulitan. Teman-teman lihat dalam surah Ibrahim ayat 34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Apa artinya sahabat sekalian? Dia telah memberikan keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu sekalian menghitung ni'mat Allah, Miscaya kamu tidak bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat lalim dan banyak mengingkari ni'mat Allah. Kalau kita sadari teman-teman sekalian, Terlalu banyak ni'mat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tapi lihat bagaimana kita bisa bersyukur bahwa terkadang kita menyadarinya saja tidak akan ni'mat tersebut. Teman-teman lihat kenapa surah Al-Rahman ada kalimat, Fabi ayyi ala irobbikumatukadbiban, Maka ni'mat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Kenapa kalimat tersebut diulang sampai 31 kali di dalam Al-Quran? Kenapa? Karena terkadang kita lupa dengan semua ni'mat yang Allah berikan kepada kita. Tanpa sadar kita lupakan juga peranan Allah. Kita sepelekan kehadiran Allah di semua keberhasilan kita. Lalu kita dustakan seakan ni'mat itu semuanya datang tanpa izin dari Allah SWT. Fabi ayyi ala irobbikumatukadbiban, Maka ni'mat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Kita lupa sahabat sekalian, Bahwa ni'mat yang mengalir sejak lahir, Ada Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita ini mahluk pelupa. Dan Allah mengingatkan kita berulang-ulang. Fabi ayyi ala irobbikumatukadbiban, Ni'mat mana lagi yang kau dustakan. Wajar saja sahabat sekalian bahwa Allah SWT menjuluki manusia Dengan sebutan yang sangat lalim dan banyak mengingkari ni'mat. Sebagaimana disebutkan di ayat sebelumnya tadi. Juga pada surah Al-Hajj ayat 66, Allah SWT berfirman yang artinya, Dan dialah Allah yang telah menghidupkanmu, Kemudian mematikanmu, Kemudian menghidupkanmu lagi, Sesungguhnya manusia itu benar-benar sering mengingkari ni'mat. Kata Allah apa? Sesungguhnya manusia benar-benar sering mengingkari ni'mat.